Intro Kita tampilkan di Platang Talk, Bonti Ramdan Berias sekali ya, siang ini ya Eh, ketahuan siang Bon, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat Ya, beginilah Mencoba untuk tetap survive di era ini Era apa? Pandemi Banyak perubahan drastis Dibandingkan keadaan normal sebelumnya Banyak sih Kalau dari Kerjaan, mungkin Selain gue musisi kan, gue juga kerja di Gigi, nge-vj itu Visual Ya, dimana off airnya Menurun drastis kan Jadi, ya secara Finansial cukup Serem lah gitu, tapi kalau Secara musikal Tantangan lebih gitu, dimana Kita dituntut untuk lebih produktif kan Lagi kayak gini, jangan jadi alasan Untuk, wah lagi pandemi gak ada manggung Diam gitu, jadi kita harus tetep Muter otak gimana nih Bikin lagu nih, promo ini gimana nih Gak ada off air, jadi lebih menantang aja gitu Gila, baru dimulai udah dapet pesan positif dari Bunti Oke Bon, tadi lu bilang Lu sebagai musisi nih Bon Yang kalayak umum tau Bokap kan musisi juga Terus Lu juga memilih jalur ini Gede gak sih Peran orang tua itu terhadap akhirnya lu memilih Karir sebagai musisi juga Atau diranah musik inilah Gede sih, cukup gede Tapi Jadi Banyak yang orang Gak tau Orang tuh ngeliatnya bahwa Oh, Bu henti main musik Karena bapaknya main musik Diajarin gini-gini Sebenernya tidak seperti itu Bokap tuh lebih Lebih ngenalin secara Ngasih dengar Terus pas kecil karena Gue sama Gigi tuh eranya deket Gigi 94 Gue 93 lahir Jadi kayak tumbuhnya bareng Gitu Jadi kalo bokap lagi manggung apa Diajakan Dari backstage atau apa gitu Tapi Yang beneran Ngenalin gue ke instrumen adalah Om sebenernya Gitu Instrumen drum sendiri maksudnya Jadi waktu itu gue tinggalnya di Bandung Di Majalaya tuh gitu Om gue tuh punya studio musik Kalo lagi gak dipake Tuh gue main tuh gitu Nah dia yang ngajarin Kita Jamming kus plus Apa disitu Justru bokap gak tau Saat usia berapa itu Bang? Lima Lima tahun? Lima tahun tuh mulai main instrumen drumnya Gak tau kenapa Tertariknya ke drum Dari semua instrumen yang ada di studio tuh Gue ke drum deh gitu Jamming-jamming Udah suatu hari Bokap tuh lagi pulang Ke Bandung Dia tidur Terus tiba-tiba kayak Ini siapa sih yang main gitu Orang lagi tidur gitu Pas diliat Oh Bonti Bonti bisa gitu Pas bokap tau Kalo gue bisa main drum Akhirnya lebih ditekunin gitu Dicari Les Apa-apa gitu Lebih di Pertajam lah Tapi perannya Cukup penting Lebih Lebih ke Bukan secara Permainan aja ya Tapi lebih ke Attitude bermain musik gitu Yang bokap kenalin tuh Kayak Ketika lu nanti Terjun ke industri musik tuh Tidak hanya skill loh gitu Tapi Attitude dan Sosialisasi tuh Sangat penting Gini-gini Lebih-lebih ke hal itunya Dan pastinya Banyak referensi musik Dari bokap juga ya Iya Makanya pas kecil Kayak gue Lelabai gue tuh Mau tidur Dengerinnya Red Hot Give It Away gitu Terus Di jalan dengerinnya Korn Jadi pas Di era itu Ketemu anak seumuran gue tuh Ngobrolnya memang Rada cukup sulit ya Karena beda kan Gapnya Tidak secara umur Tapi secara Referensi musik gitu Jadi Ya terbiasa sendiri Dengerin Gini-gini Jadi diskusilah sama bokap gitu Dimana Untuk anak seumuran lu Saat itu Dengerinnya Ya lagu anak-anak pada umumnya Lu udah dengerinnya Rato Chili Peppers Iya Makanya Makanya rada soto ya jadinya Terus pas soto Pelajaran kesenian Di sekolah gimana teman? Nah Jadi Gue tuh sangat menutup Bahwa Ngasih tau ke orang Kalau gue tuh Bisa main musik gitu Ketika sekolah ya Karena Gue kurang suka Menjadi center Of attention gitu Di sekolah Pada saat itu Jadi gue lebih baiknya Diam Kalau gak disuruh Gue diem aja gitu Pas pelajaran kesenian Dan Kayaknya kalau drum tuh Gak Kurang relate deh ya Ke pelajaran kesenian Kurikulum sekolahan Kayaknya Kalau gitar mungkin Karena tau chord Gitu Kalau drum tuh Kayaknya gak ada di soal Gak ada di apa gitu Cuman Pernah sewaktu-waktu Ini siapa yang bisa main ini Gitu Akhirnya gue gitu Terus pas disuruh main Wah kamu Ini ya Gini ya Dari situ Kalau tau Ada murid bisa tuh Langsung ada acara apa Apa-apa Gue terus gitu Lebih Lebih kesitunya Nah gue tuh sebenernya Kurang suka Kayak Jadi Ini gitu Terus pertama Kayaknya lo tampil Di depan umum Ini belum pernah dibahas Jadi Waktu umur 5 tahun Mau ke 6 tahun Itu yang gue di Majalaya itu Itu sebuah Wah Daerah Sub lagi di Bandung gitu kan Gak ada panggung Gak ada apa gitu Jarang ada acara Sedangkan gue pada saat itu Lagi semangat Memain drum gitu Jadi Sama om gue tuh waktu itu Kalau ada yang kawinan Kita dateng Bawa stick Terus Padahal gue gak tau Itu siapa Yang kawin Kita dateng Boleh gak Nyumbang Gitu Sama om gue tuh digituin Bunti main Lagunya apa Jemuh Kusplus gitu Gue naik tuh ke drum Orang biasanya nyumbang nyanyi kan Ini kayak Gue gitu dateng Main drum Bawain kusplus gitu Umur 5 tahun Itu sih Akhirnya disambut Manggung lagi Sama Gigi Umur 6 Di Hard Rock Waktu itu masih ada I Like Monday Umur 6 tahun Main di Hard Rock I Like Monday Jum 10 malam dulu gitu Ditonton Ya penontonnya Gigi Itu sih pertama Yang manggung Profesional ini gitu Umur 6 tahun? Hmm Lo ngantiin posisi drummernya Gigi Jadi featuring Oke Featuring Selagu gitu Nah itu Manggung pertama Kalau yang Belum Panggung gede Ya itu yang di kondangan Gitu Di kawinan-kawinan orang Nextnya Di Hard Rock Itu yang pertama Banget sih Yang lo rasain saat itu Sebagai Lu kan anak kecil ya Saat itu ya Tapi main bersama Sebuah band yang Bisa dibilang Pada saat itu Orang juga udah banyak Yang familiar nih Gigi gitu Yang lo rasain apa Saat itu? Mungkin kalau saat itu sih Sekedar playground aja Iya belum aware banget ya Gitu Cuman Kalau dipikir-pikir lagi Wah Gila ya Dulu Penontonnya udah banyak apa Malah kepikirannya sekarang Tapi kalau dulu sih Main aja gitu Kalau Sekarang udah lebih mikir Main musik tuh Gimana harus nyenakin Yang lain kan Apalagi kalau Drama sama bass Harus kawin Gimana Kalau dulu Main aja gitu Oke 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 Nah masa belajar lo Dari 5 tahun itu Panjang gak sih? Panjang sih ya Sempat masuk ke beberapa Les Atau kursus musikah gitu Jadi Dari umur 6 tahun Gue tuh Ya itu kondisi keluarga kan Kurang baik ya Gitu Jadi bokap sama nyokap tuh pisah Dulu juga bokap Sempet cabut dari gigi Jadi Bokap pun struggle Dengan hidupnya lah Gitu kan Oh pas digantiin sama opet Gitu Dan pas bokap Masuk lagi pun Kan bener dari nol lagi Itu gitu Even Kalau kalian cari tau tuh Beritanya bahwa Bokap gue pas masuk gigi aja Itu gak punya bass sama sekali Gitu Bener-bener gak ada Jadi Lagi berjuang lah gitu Dan gue pun dititip Ke sodara Nah Jadi Gue gak bisa mengekspresikan Drum Karena gak ada drum Gak ada studio Makanya gue bilang ke istri gue sekarang Kalau punya anak Ajarin gitar aja deh Gitu Kalau drum tuh susah kan Sticking doang Kalau gak ada drum beneran Susah gitu Jadi Latihannya ya Di kasur Biasanya dengerin This man dulu ya Pake this man gitu Dengerin limpi skit Apa-apa-apa Sampai Akhirnya di umur Sembilan atau sepuluh Alhamdulillah ada rejeki Les Ke Farabi Waktu itu Farabi Jakarta Pindah Jakarta Masuk Farabi Dua tahun Habis itu Pindah lagi Ke Bandung Les lagi Di Braga Musik Di Yamaha Kayak gitu sih Kayak gitu-gitu Jadi lebih-lebih Kalau gue Les itu Lebih biar tau Teori Bermusik aja gitu Kalau baca note Apa Berarti Lu mulai di umur Lima tahun itu Dengan banyak Keterbatasan bisa dibilang ya Secara fasilitas ya Gak semuanya Langsung tersedia Ya Paling enak kan itu Nyalahin keadaan Sebenernya kan Ya gue dulu Gini sih Coba ini gitu Tapi Jangan dijadiin Alasan juga sih Gitu Kalau dipikir Makanya sekarang Alhamdulillah Udah punya Udah ada tempat Sendiri Udah bikin studio Ada drum Itu salah satu Alasan acuan Yang membuat gue Untuk Ayo latihan Hari ini belum main drum Ayo latihan Dulu lu gak bisa Kayak gini Tiap hari Sekarang ada Jangan malas Oke Udah dapet Dua kalimat bijak Dari bon tiram Dan Keterbatasan Bukan jadi alasan Mantep Gue minum kan Silahkan bun Kita tau juga Lu sukanya Kopi hitam tanpa mula Dari bokap juga Kayak gini Enggak Bokap malah gak ngopi Terus Tongkrongan Enggak Jadi awalnya Karena gue diet Diet keto Nah Setau gue Gue cari tau Diet keto itu Enggak boleh gula kan Jadi minumnya Teh Tawar gitu Kalaupun kopi Kopi hitam Tanpa gula Dari situ malah jadi Keterusan tuh Ngopi 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 Nasi gimana dong Enggak Aku mau makan nasi Sampai sekarang Gantinya Enggak ada sih Ya makan daging aja Kalau keto kan Hewani gitu Enggak nabati Ini di Program ini bisa bahas Nutrisi gak Kagak ya Karena menurut gue Kesehatan itu Penting Sangat Banyak kan Di circle anak band Kayak Ah cuek gitu Tapi kalau menurut gue Apalagi gue seorang drummer Itu penting banget Kalau diliat-liat Banyak band Terutama yang musik rock Atau musik rush Itu drummernya yang diganti Karena Either udah Gue gak bilang udah tua deh Udah Udah tidak mumpuni Ke yang lain gitu Makanya Regenerasi ke yang muda kan Nah gue menjaga untuk Gimana tetap bisa Stabil Stamina Kesehatan gitu Biar gak Gampang capek Apa-apa kayaknya Yang menurut gue penting itu Dramer yang vokalis Karena bener-bener dari dalem kan Tenaganya Bener banyak sih contohnya Kita tau dulu kayak Morbid Angel Dulu ada Pete Sandoval Sekarang digantiin sama Tim Young Gap umurnya jauh banget Iya Terus Ketika Terrorizer main di Hammer Sonic tuh Drumernya juga Pete Sandoval Mainnya juga kayak Tergopoh-gopoh gitu Entah dia Gak maintain dirinya sendiri Atau kurang porsi latihan Gak tau deh Nah kalau secara sosok drummer Yang jadi influence lu sendiri Siapa Gun Lokal deh Lokal Siapa ya Gue tuh Fajar Edane Oke Karena Karena Album Edane yang Apa Yang Berapa volt 170 volt 170 volt itu Menemani Masa kecil gue Pas lu usia berapa tuh Nah itu 8 7 Kitaran 8 tahun dengerin Edane Karena waktu itu kan Gigi labelnya Sony kan Iya Edane Sony Biasanya tuh Bokap kalau pulang ke Bandung tuh Dapet jatah tuh Di artis-artis Sony baru Nah Wah ini Edane nih Gue denger Gila gitu Pada saat itu gue kan dengerinnya Biasanya Bule tuh Korn Pas denger Edane Wah kualitasnya kok bisa Sama nih gitu Sama Bule Dan Liriknya Indonesia Dan Frontal Berani gitu Itu Itu nemenin Dan beat drumnya tuh kan Kalau Fajar tuh yang konstan Tapi Powerful gitu Kerasa walaupun kita Nggak nonton langsung Jadi Itu sangat Menginspirasi Yang lokal ya gitu Berarti Dengan adanya Bokap di Ranah itu Seperti Memfasilitasi Banyak referensi Maka yang ngebantunya tuh Mungkin tidak secara Yang harfiah main gitu Tapi lebih ke Ilmu Referensi Kayak gitu-gitu Terus kalau untuk drummer luar sendiri Dave Grohl Dave Grohl Iya Itu sih udah Nggak ada lagi Dave Grohl aja udah Kayak Gue Dulu inget banget Ngobrol sama bokap Bokap tuh Ngewanti-wanti ke gue Jangan pentingin solo drum Gitu Lu tuh drummer Kalau lu pengen ngeband Lu itu akan Lebih dari dua orang Nah lu harus bisa ngeenakin Di band Jangan Jangan show off sendiri Nanti juga ada Ada saatnya dimana Lu harus show off Lu harus gimana gitu Tapi yang terpenting adalah Gimana caranya lu bisa ngeenakin Partner band lu Gitu Dan Yang gue liat Dave Grohl Salah satunya Jarang banget dia solo Gimana Atau apa gitu Bukan drummer soloist Yang technical gimana Tapi Setiap dia main tuh Kita bisa Wah kerasa banget gitu Kayak nyanyi Gitu Dan itu nempel banget Ternyata Musical journeynya Dave Grohl juga Sangat gue suka Yaitu Drummer itu Nggak selalu harus main drum Gitu Akhirnya dia punya Foo Fighters Bikin lagu Segala macem Itu yang gue terapin Makanya Dave Grohl Terus ada Aaron Gillespie Drummernya Andrew Dia punya solo juga Ngeband sebagai vokalis juga Ilan Rubin Dia drummernya Nine Inch Nails Tapi dia punya proyek solo Nyanyi juga Yang ngebuat gue Biasanya kan drummer Udah aja main drum Jadi jangan cukup puas Dengan main drum Terus ketika lu Menjudge Atau mempredikatkan diri lu Sebagai musisi Ya lu harus Harus aware Terhadap musik Yang lain Karena gue tidak mencap Gue sebagai drummer doang Gue harus disini Ya gue harus bisa Cita-cita gue juga Jadi produser Jadi harus mengerti Instrumen lain Walaupun gimana Gue coba Belajar gitar Gue coba Belajar bass Gitu Biar tau aja sih Gitu Itu Makanya Dave Grohl Salah satunya Dan kalau kita lihat Dari banyak konten-konten Sosial media Yang lu upload kan Ada dengan Lumayan bass Ya seneng-seneng aja Bassnya bokap kan ya gue Iya dong Nah untuk instrumen lain sendiri Itu belajarnya dari mana tuh Sendiri Paling kalau sekarang ya Youtube Tutorial Karena Orang tuh nyangkanya Oh buntis rumah bokap Enak ya tinggal nanya Enggak juga Enggak juga gitu Percaya atau enggak nih Gue sama bokap itu Lebih sering dulu Ketemu di bandara Jadi Ada eranya gue sama kota kan Iya Sama kota Itu memang serumah Sama bokap gitu Tapi Ya alhamdulillah Jadwalnya Terisi lah gitu Kita tuh lebih sering Ketemu di bandara Itu sih gitu Kadang miris Tapi kadang satu sisi Alhamdulillah Ada rejeki gitu Jadi tidak seperti Yang di ini juga Itu Tetap ada yang dikorbankan ya Iya Itu dia Itu dia Itu dia Nah Untuk sampai ke tahap sekarang nih Lu sekarang ngeband Bareng dua band Yang kita tau tuh Summerland Sama Sunrise Lo masuk ke situ tuh Gimana ceritanya Apa memang sebelumnya Lo bermain untuk Sendiri Atau sebagai Opsi kedua di gigi Atau lebih banyak Sebagai tim produksi doang nih Lalu lu Bener-bener bikin band itu Jadi Kalau Coba gue runet dari awal ya Iya Dulu tuh Mulai yang profesional itu Kayak rekaman atau apa Di SMP mau ke SMA Waktu itu Ada Awalnya Ini Bokap ngerjain lagunya Atik Sibi Terus Ngerjain lagunya Dia nawarin Bong mau gak ngisi drumnya Rekaman nih buat singlenya Tapi ya Main drumnya Karena ini musiknya pop Terus kita ngiringin harus gini 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 Oke Gitu Gue berani Dari situ bokap ngeliat mungkin Oh Bunti Bisa nih gitu Akhirnya Dapet kesempatan Untuk ngiringin arti solo Waktu itu Namanya Saski Dia tuh Nyai Cilik dulunya Terus sempet solo Gue jadi bandnya tuh Udah main Dia yang udah berhenti nyanyi Udah Suatu hari Ada kesempatan lagi Tawaran Republik Itu salah Satu band Yang Ngangkat gue ke jenjang Lebih profesional gitu Banyak yang orang kayak Hah Bong lu kan mainnya Rock Kenceng Lu sempet di Republik Iya gitu Di band Melayu Pop Melayu Gue join Tidak member Tapi gue join Rekaman Terus gue jalan Tour Manggung Itu pelajaran baru lagi tuh Gue masih SMA Waktu itu Udah jalan sama band yang Pada saat itu Lagi naik banget gitu Pop Melayu Main di yang TV Pagi-pagi Atau apa Disitu beneran Wah ternyata main band gini ya Gitu Harus Harus ninggalin temen Harus ninggalin keluarga Gitu Orang bilang Oh anak band Bangunnya siang Enak Gila Belum pernah main di Inbox Gila Jam setengah lima Gitu Harus udah bangun Harus udah jalan Main Kayak gitu Itu yang Wah Gue jadi melek Udah jalan lagi Sama Republik Udahan Dapet kesempatan Sama Kotak Masih sekolah juga? Masih Kebayang gak? Waktu itu gue kelas 3 SMA Itu UAN Itu gue lagi tour Sama Kotak Tour Jawa Itu Wah Gue ngomong ke Tantri Ke Cua Ke Sela Sama Ke Warner Ke Labelnya gimana ya mas Gini Akhirnya Waktu itu Yaudah Bunti pulang dulu Ke Jakarta 3 hari Abis itu Lanjut lagi Itu waktu itu Digantikan dulu Sama Ikmal Ikmal Takeover Gue ujian Beres ujian Gue berangkat lagi Sampai sekarang Ijasa gue Mesti di SMA Gak keambil Mungkin gurunya Udah gak ada juga ya Gitu Karena itu Tadi gitu Wah Gak ada Gue gak ada di foto Perpisahan atau apa Yaudah Itu Sebuah pengorbanan gue kan Gitu Gak bisa Yaudah Jalan lagi Sama kotak Jalan 4 atau 5 tahun Kelar Akhirnya gue bikin band lagi Gak bikin sih Jalanin lagi band Sama Yai Waktu itu Brandy Wise Jalan Lu bukan sebagai founder Founder Jadi awalnya itu kita Cover-coveran Paramore Sama Yai Gue sama Yai Karena suka paramore banget Bikin Ayo Karena kita dulu Sering latihan di Studio Yai Itu Lalu dia Di daerah perdatan dulu Masih Yai Gitu Akhirnya disitu Jalanin lagi Biar gue lebih fokus Karena gue gak ada Kotak gak ada session Gitu Ngeband Turns out gak jalan Pernah waktu itu Manggung Di high day Gue kenalan sama Putra Burger Kill Pada saat itu Kalau gak salah Aneh main juga tuh Apa? Sama DS tuh Ah iya 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 Lu main di panggung kecil Terus waktu Brand New S lagi perform Abang Yai Mota-mota Itu panggung pertama Gak pertama Tapi itu cukup Awal-awal BNE tuh Pulang-pulang Gue bawa CD tuh Ah iya iya Ah itu tuh Legend tuh CD-nya Nah disitu Sebelum BNE main Sunrise main Oke Gitu Ini band keren banget Gue bilang gitu kan Hitam-hitam Imo gitu Terus yang Yang di panggung tuh Atraktif gitu Wah keren banget nih Gitu Akhirnya kenalan tuh Sama Putra disitu Ngobrol-ngobrol Sama Chandra Segala macem Beres Putra waktu itu Masih di Killing Me Inside Nah Ada bentrok Gitu Putra ngabarin gue Bong Lu mau gak bantuin gue Sunrise ada main Kilms ada main Gue gak mungkin nih Lu bisa gak bantuin Sunrise Ayo deh Gitu Karena gue seneng musiknya Iya Kayak di Brand New S kan Pop ya Iya Disitu kayak Istilahnya double pedal gue Kepake lah gitu Sunrise tuh bisa main metal dikit Jalan Yaudah nyaman Gak taunya lebih sering Gue manggung sama Sunrise Dibanding Putra Karena Putra juga padet Sampai suatu saat Alhamdulillah Putra Dapet kesempatan BK kan Join Burger Kill Kayak Yaudah gitu Akhirnya gue masuk ke Sunrise Gitu For good lah Gitu Sekarang Sunrise Tapi sebelumnya Sebelum Lu mengenal Sunrise nih Tipikal musik seperti itu Lu udah denger sebelumnya Dengar Dengar Gue kayak Gue seneng sih dengerin Semua Tipe gitu Walau gak mesti suka ya Iya Dengerin Setidaknya menambah referensi kita ya Kayak Maksudnya kayak Gue mainin musik sama Sunrise nih Rock Yang Orang katanya imu atau apa gitu Tapi bukan berarti gue Gak dengerin yang lain Gak Gak mesti Gue dengerin metal nih Gue harus metal Terus enggak Kayak Gue gak mesti jadi orang Padang Buat suka Rendang kan Kalau lu orang Bandung Masa gak boleh Suka rendang gitu Kayak gitu Gue juga dengerin Kayak Dead Squad dengerin Hellcrush dengerin Burzum aja gue dengerin Tapi bukan berarti gue harus mainin juga Buat tau aja Betul Lalu dari Sunrise Lu lanjut ke Summerland Summerland Kalau Summerland tuh Awalnya Cukup unik Kita memang kenalnya di sosmed Waktu itu Ada gitarisnya si Ijo Emang udah kenal Terus Bong Mau gak Ini Summerland gitu Ayo deh Coba Masuk Yau jalan gitu sih Lebih simpel Summerland Oke oke Nah Yang jadi tanda tanya Besar gue nih Gue dapet kan Album pertamanya Brand New Ice Dengan fast out itu Vokalisnya Putri Iya Terus ketika kalian merilis album kedua tuh Launchingnya gue dateng Yang gimana gue Guernio Oh oke Itu udah Boy berarti Pura-pura lupa Ada Perubahan Jauh sih Musik yang kontras Jadi ketika gue dapet tuh Yang album kedua Sambil memandangin album pertama Kok bisa ya Dimana disitu Formasinya Kalian lebih minim nih Betiga Ada Siapa Bootski Ada Boy Lu kan Tipikal musiknya juga Apa Dengan formasi yang minim Tapi saling isi semua gitu Gimana tuh ceritanya Jadi Awal mulanya Karena Brand New Ice itu kan Start Tribute Cover Paramore gitu Nah Waktu itu tuh Alhamdulillah lah Banyak gitu Tawaran main-main Tapi Cover terus Maksudnya Gue sama Yai ngobrol Kalau kita nge-coverin Kayak Jiplak nge-coverin Beatles Memang Beatlesnya udah gak ada kan Orang kangen Kita nge-coverin Band yang bandnya masih ada Orang mending nonton aslinya dong Gitu Kita fokusin yuk Bikin sendiri Akhirnya itu Release yang perspektif Yang pertama tuh Itu release Alhamdulillah Responnya rame gitu Di Skena Indie tuh rame lah Gitu Makanya main di High Day Di Di Jacklot Pada saat itu Cuman Putri Waktu itu Tinggalnya di Surabaya kan Jadi cukup sulit Memang Dengan budget pesawat Gitu Karena Betul-betul Ya To be honest Band sekelas Brain US Pada saat itu Dibayarnya juga belum gede Gitu Kayak Nutup produksi aja Alhamdulillah Jadi Sulit lah gitu Akhirnya untuk Untuk kita bikin lagu Apa barang Akhirnya Putri Mutusin Cabut Sempet juga Melodi Istrinya Axel tuh Yang masuk Kita sign in malah Ke sebuah label besar Sempet rilis Satu lagu Sebenernya kita udah nyiapin Sepuluh lagu buat album Tapi baru Kerilis satu Pada saat itu Pas mau jalan lagi Melodinya Hamil Gitu Oke Kalau kita mah Sebagai anak-anak Gak apa-apa ya Gitu Cuman Kita tuh waktu itu Under naungan Label kan Yang dimana Industri banget gitu Ada timeline Ada timeline Wah ini gimana nih Gitu Akhirnya Gak jalan tuh Bandnya Pada saat itu Kayak Band tuh yang rusak Salah satunya Selain uang segala macem Kalau bandnya Gak aktif kan Pasti Gak jalan ya gitu Kemistrinya tuh Jadi ilang Gak tau Mau dibawa kemana Iya Makanya bokap tuh Kalau nasehatin Kayak gigi Kenapa bisa bertahan Pasti jawabannya Latihan Gigi tuh Ada atau gak ada job Latihan Nah sedangkan Band gue pada saat itu Ah latihan Kok mau manggung aja Gitu kan Gak ada nih manggungnya Gak latihan-latihan Akhirnya jadi Jadi merenggang Hubungannya Ya udah Gitu Karena Gue bukan nyalahin label ya Cuman Ya udah Lepas Coba lepas dari label Lepas Yai cabut Sisa gue sama Butsky Wah But gimana nih Gitu kan Kita berdua doang Gimana ya Tadinya udah mau udahan Tapi Budi bilang Gue ada basis nih Namanya Boy Dia waktu itu Masih sama Noah Udah gak ya Lupa gue Mau coba gak Coba Ternyata dia sambil nyanyi kan Ya udah Kalo kata Budi sama gue Mikir Wah ini cowok juga Sefrekuensi lah Gitu Kita biasanya kemarin cewek Cuman PRnya Ngerubah image Yang tadinya udah Cewek kan Konsepnya gitu Dan di Brand New Eyes Waktu itu gue Nulis lirik Nah gue harus bisa Sekarang transform lagi nih Gue biasanya nulis lirik Perspektifnya cewek Sekarang cowok kan Gitu Jadi gue rubah ini Kalo secara musik Gue tuh ngasih kebebasan Ke Boy Gitu Lu Boy maunya gimana Nyamannya lu Ya itu Yang didengerin di album itu Memang technical Atau apa Memang Boy Boy banget deh Gitu di album itu Jadi Ya udah Makanya beda banget Tapi jujur Gua dengerin itu Sampai Saat Baru-barunya Rilis Postingan Instagram Lu gue repost kan Iya ya Itu tuh sambil kayak gini nih Ini rilisan album pertama Tapi yang diplay ini Album kedua Kok bisa ya Beda Beda sih Beda banget Bener Terus Ya Dibilang Pilihan ya Gak tau juga sih Mau gak mau Akhirnya Brand New Eyes Selesai ceritanya Dan sekarang Lu concern ke dua band Summerland Dan Sunrise Untuk Sunrise sendiri Lu lagi ngerjain apa sih sekarang Jadi Sunrise itu Bandnya Cukup Ini ya Bukan intrik sih Banyak Dari dulu Dari dulu Walaupun gue baru Masuk gitu Tapi Sejarahnya itu memang Keluar masuk Keluar masuk gitu Di band ini Iya terakhir Tau itu Formasi Sunrise itu Cuma berdua Lu sama Chandra kan Iya Sekarang Iya Jadi Pada awalnya Sunrise itu Berlima gitu Terus Ada waktu itu Basisnya si Tetsu Angga Tetsuya Di Sunrise Akhirnya ditarik Ke Killing Me Inside Oke Sudah Putra Drumernya Masuk juga ke Killing Me Inside Terus Ada basis lagi Ari Ke Killing Me Inside Gitu Jadi kayak Wah Rada Cukup unik lah Gue gak mau bilang Gimana Tapi Makanya gue ngobrol sama Chandra Gimana nih Chan Bertahan aja Chandra malah Sebagai founder Dia waktu itu Ah mau gue bubarin aja deh Gitu Gue bilang Jangan dong Sayang Gitu Udah banyak orang Yang punya harapan Ke band ini Sayang Kita tunjukin lah Gitu Bahwa Bikin band mah gampang Gampang banget Yang mempertahankan Yang sulit Gitu Jalan nih Dengan kondisi kayak gini Gitu Makanya Kemarin Terakhir tuh bertiga Gue Chandra Ari Terus Arinya Cabut Karena Dia Waktu itu Jaraknya kan Dia dibontang Gitu Jadi cukup sulit lah Nah udah berdua Gitu Untuk sekarang sih Kita lagi mempersiapkan Sesuatu Mungkin kalau Orang pada lihat Di sosmed sunrise Memang lagi Gak ada update Tapi sebenernya Kita lagi nyiapin sesuatu Bisa dibilang lagi Puasa lah Ntar pas mau buka Kita kasih tau Ketika mau buka puasa Kita kasih tau Sesuatu yang Ya semoga pada Suka deh Yang pastinya Berupa karya Iya karya Banyak deh pokoknya Tapi gue belum bisa ngomong Gitu Tapi akan tetap Bertahan dengan Informasi dua orang doang ini Yang lainnya Adicional dulu gitu Enggak sih Ada yang baru Bisa dilihat nanti Ada loongan basis gak Aduh jangan Ntar diambil band lain lagi Bukan aja Ambil band Jadi Bisa dibilang Sunrise itu seperti ini ya Lembaga Pendidikan Instrumentalia Iya Lu kalau mau ke band mana Sunrise dulu Gitu Udah layak nih Udah layak tebur Kayaknya gitu Kontraknya sama siapa Sama Chandra Sama Chandra Nah terus Meskipun Hiatus ini ya Bisa dibilang Eh bukan hiatus Kalau hiatus kan berarti Gak ngelakuin apa-apa Cara lo Brainstorming sama Chandra Gimana berarti Iya Ya itu cukup sulit Jadi Sebenernya Bukannya bluffing Atau cari muka nih Ini karena Pelatar aja Kita ngambil lagi Sebelumnya ada Yang nawarin Main apa Enggak dulu deh gitu Karena memang Kondisi bandnya lagi Ntar dulu deh gitu Tapi kayak Wah pelatar Ya boleh lah Ayo Semangat lagi nih Untuk ngebakar lagi gitu Karena kita lagi Mempersiapkan sesuatu itu Nah untuk Untuk Brainstorming Memang Susah ya Kalau di band itu kan Ada banyak kepala Sekarang cuma berdua nih Gak ada Cuman A sama B gitu Kalau berempat tuh Masih bisa ngambil suara Gue A B C C Ya C Gitu kan Kalau ini Gue A B Yaudah tuh Jadi beberapa kali Waktu itu Kalau ngambil suara Atau apa Jadi nanggung Mas gitu Jadi Jadi gak ada jawaban Kata gue Chan A deh Chandra Enggak sih Gue B Udah tuh Gak ada keputusan Gitu Itu sulitnya Makanya kita Yaudah yuk Coba berani lagi Untuk Ngajak lagi Orang masuk Biar ada Pembaharuan Mungkin Makanya kita Sekarang ngajak yang Bukan junior ya Bukan junior Tapi yang lebih muda Biar lebih fresh Biar takutnya Gue sama Chandra juga Pola fikirnya kan Udah terlalu Jadul atau gimana Biar ngasih Wawasan yang baru lagi Biar refresh lagi Musiknya Jadi Ya itu lagi-lagi Coba brainstorm Untuk yang lebih Cool aja Sekarang Secara Matri lagu nih Yang start duluan Siapa biasanya Nah Biasanya Kalau yang Gue udah masuk ya Itu biasanya Gue ada lagu nih Gue kirim Ke Chandra Karena Lu yang nulis notasi gitu Enggak Kalau notasi Nada Biasanya Kalau ada yang Udah nyangkut banget Gue sampein ke Chandra Chan ini gini Tapi biasanya gue ada lagu Gue kirim ke Chandra Karena Chandra kan Udah duluan di sunrise nih Udah cukup tau Benang merahnya Dan dia yang nyanyi kan Jadi harus Menyesuaikan dia gitu Jadi Biasanya sama Chandra Di Di rombak lagi Untuk lebih Sunrise deh gitu Karena Gue kalau bikin lagu tuh Rada Nyebrang gitu Jadi Sama Chandra Di Iniin lagi Biar masuk ke Warnanya sunrise Gitu Oke Ya Kalau Lu bilang Bikin lagu cukup nyebrang Dari Apa yang lu buat Di brand new ice Ini udah terbukti Sangat nyebrang Tapi bagus Bukan Berarti Konotasinya negatif Enggak Itu Bisa dibilang Kayak apa ya Upgrade Itu yang bokap Suka bilang tuh Dulu Bang kamu coba dong Bikin lagu yang ngepop Ketissel gitu Bokap kalau menyarankan gitu Jangan-jangan yang terlalu Apa ya Dia bilangnya Jangan ribet gitu Mungkin gue idealisnya tinggi ya Ya gue ngapain Bikin sesuatu Atau mainin Yang gak gue Gak gue banget kan Cuman bokap tuh Coba belajar Bikin lagu pop Itu yang Pun gue sekarang Masih belajar Bikin pop Gimana yang enak Apa Kayak gitu sih Nah di tengah Lu menjalani Dua band ini Terus tadi lu bilang Bang Lu sebagai tim produksinya Gigi juga gitu Kita kan tau kan Gigi jadwalnya padat Saat itu Dulu Saat-saat Pandemi belum macam Bagi waktunya gimana Bagi waktu Dan pikiran ya Ya itu Ya Gimana ya Ketika Niat awal sih Gitu ketika lu Turun ke Industri musik Industri ya gitu Ya lu harus Harus siap Dengan segala Konsekuensi Itu yang diajarin bokap Secara Indinya gitu Diliatin bahwa Lu ketika terjun ke musik Itu harus siap Jarang punya teman Harus siap Ninggalin rumah Apa Apa Ya ini konsekuensinya Mungkin lebih berat Karena Gue ada band Dua Terus jalan sama Gigi kan Gitu Nah Antara punya band Dua aja Cukup berat tuh Terus ditambah ini Tapi Mau gimana Karena Summerlane Atau Sunrise pun Jadwal manggungnya Belum yang Padat gitu kan Masih bisa dihitung lah Gitu Gue mah jujur aja Bukan yang Oh manggung lagi Manggung lagi Enggak gitu Sedangkan Gue tetep harus nyari uang Betul Itu di Gigi Gitu Akhirnya Ya menyesuaikan aja sih Jadwalnya Kalau meeting Kalau apa Gitu Tapi Lu mempersiapkan Adisional lu di Sunrise gak Atau di Summerlane Enggak Oke Gue bilang ke Sunrise dan ke Summerlane Ehm Gue akan Jalanin Mana yang jalan Gitu Fair-fairan nih Gitu Karena gue juga Hidup Di musik Ehm Gak bisa bergantung Gimana Gue gitu Gue akan jalanin Mana yang jalan Buat gue Jadi Kalau masalah jadwal Biasanya Mana yang masuk duluan Gitu Dan kalau gue ada Misalnya kayak Sunrise ini ada manggung Gue langsung ngabarin Ke Summerlane Gue tanggal sini Gak bisa ya Atau Summerlane Jadi Bisa disesuaikan Gitu Karena kalau secara Permasalahnya Waktu Ya mau gak mau Kita memang harus memilih Salah satu kan Tapi kalau Untuk Urusan Masalah pemikiran Bukan berarti Ketika lu di Sunrise Lu memporsirkan pikiran lu 30% Buat Summerlane 20% Tetap semuanya itu Dapat porses 100% Semua kan Selalu berusaha Untuk Untuk seperti itu Karena Gue juga Manusia gitu ya Maksudnya pikirannya Banyak yang dipikirin Apalagi Udah married gitu ya Wah Itu dunia baru lagi Gitu Kayak kita Ngajak member baru lagi Untuk Pikiran gue nih Sekarang nih Lagi Belum bisa gini Lagi gini nih Lagi kesini nih Coba Untuk-untuk Ngasih itu Tapi bukan berarti Gue gak total ya Pernah waktu itu Sebelum pandemi itu Manggung Gue dua kali Sunrise dulu Abis itu Summerlane Define-nya yang sama Iya Cara sama Untungnya sama ya Cuman Energinya ya Tenaga gitu Wah Gila Ya itu sih Kayak gitu-gitunya ya Konsekuensi aja Bahkan dulu kan sempat ada Rencana ketika Health Class mau rilis album Sejawat kan Di Dimana tempatnya tuh Dulu Beer Brother ya Kita planningnya Mengundang Siksa kubur Kausa Terus Sunrise juga kan Oh gitu Kok enggak Pandemi Acaranya udah terencana Pandeminya Gak ada rencana Datang tiba-tiba Terus ketika pandemi ini Selain lu Jungkir balik Di Apa Untuk survive Kayak gitu Itu bisa jadi Kayak Satu Waktu Buat lu Consen memikirkan Apa yang bikin Yang bakal lu bikin Sama dua band ini kan Berarti Iya itu Kayak Mungkin Maslan juga kan Ngeband juga ya Gitu PR-nya jadi Dua kali lipat aja Biasanya kita Mikirin Oke bikin lagu Konsep Habis itu promo Manggung Sesimpel itu Sekarang tuh Gimana ya Kita gak ada manggung nih Tapi harus tetep relevan kan Tetep ada Itu yang sulit Panggungan virtual ambil? Ambil Ambil Tapi Ya budgetnya juga Gak kayak biasanya kan Gitu Rata-rata gitu Even sekelas gigi pun Gitu loh Karena Apalagi sekarang ada Yang tentang publisher Gitu kan Iya Yang kita ditayanginnya Di Youtube Copyright Copyright segala macem Gitu Ya hal-hal Seperti itunya sih Kita harus siap Harus biasa Manggung gak ada penonton Harus biasa Manggung depan kamera Harus Mikirin gimana Caranya tetep survive Tetep relevan Entah dengan bikin merchandise Bikin acara virtual Atau apa gitu Ya Untuk sementara sih memang Pilihannya itu Iya Jadi kita jadi lebih kreatif aja kan Kalau dulu Awal pandemi orang Tiba-tiba bikin kopi Dalgona Maksudnya Aku tadinya main bass Atau apa Bikin kopi Jadi tau Ternyata bisa kan Percaya mas Aku Karena pandemi Sama istriku Itu bikin keripik Sama kopi juga Jualan Sekarang Itu Lo nikah udah berapa lama bu? Juli nanti setahun Itu gue juga nikah Karena pandemi kan Maksudnya Karena pandemi jadi Buyar tuh Tadinya udah rencana Gini-gini Ada pandemi Ya jadi tidak sesuai Rencana aja sih Tapi tetep dilangsungkan Dengan menghadiri orang-orang Ntar dekat aja keluarga Kayak gitu Juli nanti sebentar Juli nanti udah setahun Tapi udah ada kerja sama Kayak Lo jualan kripe Kopi gitu Kayak gue tuh ngobrol sama Binyu gue untuk Kita pasangan nih harus Bener-bener pasangan gitu Harus punya sesuatu Sebagai partner Biar Biar gak bosan Dan biar tetep Jalan gitu Ada yang dikerjain bareng Istri anak band juga gak? Enggak Tapi dia Dulunya Vijay Oke Host juga Jadi memang Tapi udah terbiasa Di dunia ini gitu Ya bisa dibilang Apa? She has a good taste in music ya Nah Lucunya Lucunya Jadi gue cerita aja ya Belum pernah nih Gue Jadi Istriku itu Ocha Uryona Dia tuh Host MC Gitu Segala macem lah Pas gue SMA Itu gue nonton TV Nonton dia Gitu Pulang sekolah Kau ya ada Ocha nih Gitu Ngetweet aku mas Ngetweet Ah soal kerap aja Aku Eh Pulang sekolah Nonton Ocha Mirip Gerard Way ya Vokalisme Chemical Romance Gitu Iseng aja tuh Dibalas sama dia Hahaha Bisa aja gitu Who knows berapa tahun kemudian Nikah aku sama dia Jadi Hucu ya Tapi kan tadi Lu bilang ya Dengan Apa Kondisi sekarang Lu belum bisa Open banget Untuk Apa Menuangkan semua ide Yang ada di kepala Chandra juga Berarti kalau Bisaannya tebak Nanti Calon-calon Adisional atau Personel yang bakal Bantuin lu di Sunrise Budu bujangan apa ya Iya Budu bujangan Cari bujangan Biar gak Ini Menuh-menuhin Bukan jadi tempat konsultasi rumah tangga nih Iya tapi Itulah untungnya Bukan untungnya ya Salah satu Blessingnya ngeband Atau main musik tuh Ketika kita punya suatu masalah Kita bisa Menyuarakannya di musik gitu Oke Orang Banyak yang Wah stres gue apa-apa Bokap tuh selalu bilang Kamu harus bisa main gitar Biar apa Biar mengekspresikannya Nyanyi atau apa Dan itu terbukti Ketika gue lagi sedih atau apa Coba main gitar Nyanyi Ya alhamdulillah sih Salah satunya Jadi gak perlu Drugs atau apa Kalau gue gak kenal musik Mungkin Gue udah gak tau kemana sih Musik save life tuh bener Iya betul Apalagi kan Kita Sekudus paham Kalau musik itu ya Bahasa universal kan Iya bener Dan Lu sama gue duduk disini pun Ya karena musik kan Bagus banget sih sekarang kayak Industrinya tuh seneng deh Kayak ada banyak festival yang Yang tadinya Jenrenya tuh segmented ya gitu Iya Terkotak-kotak Sekarang tuh bisa bareng Gue waktu itu nonton Sinkronize tuh kayak Payung teduh Main Setelah koil Oh iya Sama gitu Terus abis itu ada Siapa kayak Wah gila ya Keren banget sekarang Udah gak terkotak-kotak musik Berarti Bisa menyatukan gitu Betul Satu festival Satu acara musik yang Yang tampil disana itu ya Bandnya heterogen Dari apapun gitu ya Iya itu Keren banget sih Nah ngomong-ngomong soal Band nih Hmm Bong kita dapet Satu kiriman CD Dari Band Lu dengerin brutal dead metal gak sih Kalau Nah gue tuh bingung ya Bedain antara brutal Terus Mungkin dead metal dong Tau yang ada Technical yang apa Itu mesti Gue taunya metal aja Metal secara keseluruhan ya Secara umum ya Yang dulu denger apa tuh Kalau metal Hmm Dead Squad denger ya Oh iya Hellcrust denger Jangan gara-gara Gue yang disini nih Ini Cradle of Filth Oke Itu Gendernya apa tuh Metal apa Ya black metal Black metal Simponik black metal Spultura apa Press ya Ya gitu-gitu sih Oke Ya berarti lu Bisa dibilang ya Untuk Metal pada umumnya Faham lah ya Ya cukup lah Nah ini sekarang kita Dapat kiriman dari band Asal kendal Infantiside Uy Infantiside ini Serapah Tak bertuah Rilisan dari In Blood Record Nice Coba ya kita dengerin salah satu lagunya ya Yang berjudul Serapah tak bertuah Start it Rilisan dari Mantep Salah satu band Dead metal dari Kendal Infantiside Dengan lagunya yang berjudul Serapah tak bertuah Rilisan In Blood Record Terima kasih ya Kiriman CD-nya Menurut lu gimana Bu? Oke sih Gue tuh seneng ya Kalau dengerin yang Blast Beat Gitu Makanya gue suka Belajar gitu Seneng sih Tapi keren Apalagi semangatnya masih Di era gini Rilis ya Keren banget sih Oh iya Yang Mau gue tanyain juga nih Sekarang kan Sudah jadi suatu Wajiban ya Keharusan Dimana ketika kita Ngerilis album Atau single gitu Kita juga punya katalognya Di Digital Digital platform Seperti Spotify gitu Jux Sedangkan Nah untuk band-band Seperti ini nih Atau band Ya temen-temen kita Atau band gue juga gitu Tetap Bela-belaan buat Ngerilis-rilisan fisiknya nih CD Atau kaset Bahkan ada Atau vinyl Ketika toko CD-nya pada tutup Iya Menurut lu gimana tuh? Ya itu tadi ya Industri di kitanya tuh Kayak Tidak Tidak satu visi Dan misi sama band-nya kan Gitu Secara Kita tetap produksi CD Tapi tempat Berjualannya Tutup gitu Gimana sih gitu kan Kayak Gak seimbang Jadinya Tapi makanya Sekarang kayak Gue sih sangat Mengapresiasi ya Ketika ada artis Atau band Tetap rilis CD Jatohnya tuh Kalau menurut gue Lebih ke merchandise Sekarang Gitu Ketika Era dulu tuh Ya dari cerita yang tadi ya Gue dengerin Edane Limbiuskit atau apa Dari CD Itu tuh dari awal Ampe akhir tuh Ada historinya Kalo album tuh ya Kita dengerin dari track satu Ampe akhir Ampe nge-repeat lagi Kita sambil baca covernya Itu ada rasa tersendiri Lu ngerasain Euphoria itu berarti Iya Kaset gitu Sambil baca Thanks to nya Thanks to Ini gue tadi langsung baca Band metal Tulisannya ribet Thanks to nya tetep Gusti Allah Bagus Keren Gue baca ya gitu Jadi Kalo sekarang tuh Era digital Tanpa Maksud Mendiskreditkan Pihak tertentu Kalo anak-anak sekarang tuh Jadi Rasa Sense of belongingnya Gak ada gitu Sekarang Lu bosan lagu itu Tinggal skip Iya Ah next Ah next gitu Ah gue gak suka Enggak gitu kan Itu digital Segampang jari gitu Kalo dulu tuh Kayak era kaset Wah harus fast forward Kalo mau ke lagu itu Jadi Mau gak mau nikmatin Sealbum tuh Bener-bener ketelen Semuanya Sambil kita baca gitu Makanya Untuk Para musisi Artis Yang tetep rilis tuh Itu tandanya kayak Kalo gue nanggepnya udah Sebuah merchandise Yang beli CD lu tuh Pasti orang-orang yang Memang ngikutin musik lu Dan memang suka Jadi memang harus Diapresiasi juga Gitu Makanya kayak Waktu brand new eyes Atau apa Kita mau rilis Bikin limited aja Biar orang tuh Ada sense of belongingnya Gitu sih Cuma kalo Andai kata ada Another point of view Seperti kayak gini Oke band gue nih Ngerilis satu single Promonya kita maksimalin Anggaplah Dia udah publish Di digital platform Satu nih singlenya Terus bikin video clipnya nih Bikin video lirik Bikin playthrough Nah kalo cara seperti itu Menurut lu gimana? Ya itu udah menjadi Sebuah Template era sekarang Kayak Ya untuk tetep relevan Percaya gak mas? Sekeras Slipnot Itu punya TikTok Sekeras Slipnot Mereka punya akun TikTok Mungkin untuk Wah masa metal main TikTok gitu ya Tapi Mungkin maksudnya Slipnot adalah Untuk dia tetep Meremajakan bandnya Untuk tetep relate Ke angkatan yang dibawah sekarang Gitu Makanya Slipnot adalah salah satu band Metal gitu Yang besar Semakin membesar Dan semua kalangan tau Pelajarannya adalah Kalo gue mencoba Untuk se open mungkin Gitu Ngeliat sesuatu tuh Jangan-jangan Jangan terpatok gitu Tandanya apa Bukan berarti kita harus Ngikutin zaman Orang joget-joget Enggak tapi Liat esensinya Oh punya akun ini Oh punya ini Untuk tetep relevan Gitu Jadi Kayak tadi yang Mas Lan bilang Bikin playthrough apa? Itu memang udah template sekarang gitu Justru kita bikin sesuatu lagi Yang di beyond itu Untuk beda dari yang lain nih Gitu Kalo era dulu mungkin Wah Si band ini bikin playthroughnya nih Gitu Beda Sekarang udah semua Mau nyari lagu apa Tutorialnya tinggal youtube gitu Betul Jadi kita harus punya sesuatu lagi Makanya Yang gue terapin Waktu itu Kan kerja di gigi juga nih Sebagai tim kreatif Waktu itu Apa ya buat konten youtube Play through Biasa Akhirnya kita bikin bedah lagu Lagu-lagu gigi yang dulu nih Orang Waktu itu Sotoy-sotoynya gue aja Orang pada pengen tau kali ya Gimana proses rekamannya Filenya gitu Akhirnya waktu itu Bikin bedah lagu Per track tuh Kita bahas di youtube ya gigi Tagnya ini Demonya gini Itu Jadi nguter otak lagi Selain playthrough Selain ini apa ya gitu Kayak gitu-gitu sih Jadi tetep harus inovatif Yang lu mudah saat di gigi itu Malah hal yang sifatnya teknis sih Iya Karena gue ngeliat Fansnya gigi itu Bukan fans fanatik yang Yang tipe Kayak slankers yang Yang gimana Militannya tuh bukan yang gitu Tapi Rata-rata fansnya gigi itu Main band juga Yang musikal juga gitu Jadi Dikasihnya ya Kita yang musikal juga gitu Kalau bisa diliat dari Instagramnya gigi Personilnya aja Update-nya tuh selalu musik Itu jadi Jadi ini cerita Gue sebagai musisi Kerja di sebuah band gitu Gimana caranya gigi tetep relevan Itu mas PRku waktu itu Nge-vlog misalnya Gigi tuh kena kamera Diem lah Bukan kayak anak sekarang yang kena kamera Hai guys Enggak Bujana gitu Gak biasa Diem Bokap juga diem Wah gimana ya gue Gigi sedangkan harus tetep relevan nih Gitu Betul Akhirnya Gue liat Oh gigi tuh seneng kuliner Makanya waktu itu nge-vlognya adalah Setiap gigi main keluar kota Kita hajar kulinernya Semangat tuh mereka Kalau ngomong itu Oh gini Sama juga halnya Bikin konten Musik Ya udah bedah lagunya aja Dan alhamdulillah responnya bagus Gitu Gitu sih Jadi Intinya adalah Harus-harus inovatif Gitu Apa nih Yang jarang Yang udah jarang diiniin Gitu Jadi meskipun Selalu ada update Di setiap Di setiap eranya Tetep harus berusaha relevan Iya Kalau menurutku sih gitu ya Betul Betul Gak apa-apa Ya kan Masing-masing punya pandangan Protektif sendiri gitu Ya Jadi Untuk Mengenai rilisan yang tadi nih Kita cukup salut sih Dengan band-band yang tetep Bela-belain untuk tetep Ngeluarin rilisan fisiknya nih Jadi terima kasih ya Buat infantiside Band Brutal Jet Metal dari Kendal Rilisan In Blood Records Dapetin CD-nya nih Baru Fresh Menurut Mas Lan gimana Musilnya Kalau aku gak bisa komen lah Kalau menurut gue sih Apa ya Itu terlalu Terlalu apa ya Karena jaman dulu itu Kita startnya tuh mulai dari Tingkat Tingkat Kom Flexibilitasnya tuh terlalu Apa ya Terlalu rumit Jadi sekarang itu lebih Enjoy untuk mendengarkan Hal-hal yang simple Jadi ibaratkan Lo tau necropagis gak? Enggak Aspire gitu Enggak Atau brain drill Enggak lagi Deskwat deh Oke Itu gue seneng banget kayak gitu tuh Main-main seperti itu Sekarang itu Untuk mendengarkan seperti itu capek Oke Bahannya ketika Main di Hell Crush Porsi Porsi kerumitannya tuh Diturunin Jadi kita lebih Lebih ke Orang bisa menikmati Sambil bernyanyi Oke Itu fansnya Kalau aku pinta Aku pengen tau soalnya Itu fansnya Mas Lan dan Hell Crush Itu ngeliatnya gimana Kayak Mainnya jadi gini Jadi turun gitu Gak se Technical di Dead Squad Kalau untuk Porsi bermain di bandnya Bandnya itu ya Padahal kan maksud Tujuan anak bandnya Adalah itu kan Yang tadi Make it simple Biar bisa lebih ini Tujuan Enggak sih Enggak Kalau tujuan kita sih Kita tidak berusaha untuk Memenuhi ekspektasi Setiap orang sih Oke Jadi Pertama tetap Kita mainin apa yang kita suka Dan Kita gak memaksakan Apa yang Saat itu mood kita Tidak ingin seperti itu Oke Karena dulu Gue sendiri Memulainya dari Dulu kan gue punya band Namanya Apa ya Kuneral Anception Terus Dulu ketika masih di Surabaya Sempat gabung sama Stroke Teknikal semua kan Oke Jadi gue pikir Udahlah cukup Udah waktunya gue bermain Sambil Ya bisa menikmati Lagunya Kalau dulu kan Stuck Iya Kalau dulu Snar 6 Sekarang 4 kayaknya udah cukup deh Mau nambah satu lagi Enggak Itu diluar alasan Harga senar ya Soalnya udah Enggak mengenal lagi Yang namanya teknik senar Direbus Udah gak cukup Aduh Emang pernah ngerasain Bokap lah Ngasih tau dulu Ada tuh Bokap caranya direbus Oh gitu Tapi kalau Ini Yang sebenarnya Gue tau banyak Tentang bokap lo itu Dulu jaman sebelum gue married tuh Gue sempat tinggal di daerah Condet Kontrakan tuh Yang pengelolanya itu Mas Opet Oh Alatas Jadi Pertama kali kita duduk nih Di ruang Ruang tamunya tuh Gue udah mulai bayang Ini kayaknya pernah liat Di mana Tapi dia kayak sepertinya Udah enggak juga Jadi ketika kita duduk kayak gini Ini yang ditanyain Bukan Ini kontrakannya gimana Bukan gitu Masih main bus Oke gak salah orang Mas Opet Tahun berapa? Tiga tahun yang lalu Jadi Makanya dari situ dia Cerita banyak Kapan dia mulai Masuk ke Gigi Dia mulai gantiin Bokap lo disitu Jadi Seperti apa ya Seperti Akhirnya gue Tau banyak soal Storynya Gigi Dari situ Sumbernya Farid lagi Mas Opet ya Oke Bong Kita tiba di Pertanyaan terakhir nih Dari apa yang lu ceritain Dari awal sampai akhir tadi Tentunya Lu Ya semua lah Semua orang yang punya profesi Sebagai musisi Atau yang bekerja di Industri kreatif Kayak gini nih Pasti punya harapan Kedepannya Lu ingin mencapai apa sih Apa ya Kayak Kalau dulu Pengen Lebih realistis ya Gitu Makin sini Kayak Dan alhamdulillahnya Cita-cita gue Atau keinginan gue Sedikit demi sedikit Walaupun instan Gak langsung Itu tercapai Kalau dulu tuh Gue pengen Manggung deh Ditonton berapa ribu Alhamdulillah Waktu itu Sama kotak Main Di ulang tahunnya Sleng Di GBK Berapa puluh ribu Gitu Gila nih Itu Pas gue pulang ke sekolah Anak-anak lain Gak relate Tidak bisa merasakan Ya itu keinginan Terus Pernah lagi Semoga bisa manggung Bareng bokap Di suatu kesempatan Yang sama Manggung bener Disondurnalin Kotak main setelah gigi Satu panggung yang sama Itu sih Lebih ke blessing Harapan ke depannya sih Gue tetep bisa Bermain musik Gitu Bukan Apa ya Hidup untuk musik lah Dan musik bisa Menghidupkan gue Gitu sih Harapannya adalah Tetep gelisah Untuk Tetep berkarya Tetep kritis lah Bisa dibilang ya Karena itu Beneran mas Aku kemarin pas bikin lagu ya Udah married Gak ada Ini pancingannya gitu Kalau dulu tuh Karena putus cinta Karena apa Sekarang udah nih Married Secara Love life nya udah Udah gitu Gue menulis keresahan apa ya Itu gak ada Jadi sebelumnya Lu menulis Apapun itu Yang relate dengan Dengan Yang lu rasain gitu ya Iya Biasanya ya gitu Relate Atau abis Nonton apa gitu Untuk Sekarang kayak Ya mungkin Kalau gue ngobrol sama Bapak-bapak yang udah kawin ya Katanya Makanya gendut atau apa tuh Udah enak gitu kan Udah Masak Dibikinin Nah kalau gue lebih secara berkarya gitu Kadang-kadang Gue udah gak ada keresahan Apa ya gitu Lebih kesitu sih Sama sekali ngerasa Mencoba untuk Mencari jadinya Makanya lebih banyak Baca buku dan nonton sekarang Oh iya Untuk dapat inspirasi lagi Referensinya Dari ranah yang lain lagi Iya Lebih kesitu sih Jadi Harapannya Tetap dikasih Kemampuan untuk Tetap gelisah Untuk menulis karya gitu Nah Buat Temen-temen kita Terutama yang bakal nonton Platter Talk ini Yang Bisa dibilang Andai kata mereka yang nonton ini juga Seprofesi dengan lu nih Terus Apalagi di era pandemi kayak gini nih Mereka juga dalam posisi stuck Apa sih yang mau lu sampaikan ke mereka Agar bisa tetap Menjaga rasa optimis itu Ah Iya Kalau Dari gue Ya standar sih Maksudnya tetap Tetap itu tadi Tetap Berkarya gitu Walaupun sulit ya Kondisinya sekarang gitu Harus Harus Muter otak banget Untuk tetap survive Iya Bukan jangan bergantung Ke musik Tapi Lu harus Pikir lagi Apa yang lu bisa dapetin Dari situ gitu Ya Contohnya kayak Gue Gue gak mau mengorbankan musik Akhirnya Kalau gue mau nyari duit Itu Gue usaha kopi Jualan keripik gitu Dan Dan salah satunya Gue jualan baju Misalnya ini brand gue gitu Brand apa tuh Namanya Tragic Ini clothing line aku Oh Setara Ya gue pernah liat tuh Di explore instagram Oke 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 Tragic instagramnya apa cuy Tragic supply Tragic supply Bagi bon tiram dan Bli 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 Ya tetap Ini aja sih Karena Walaupun Pemasukan gak ada Atau apa ya Tapi Sulit sih memang Gue juga Kondisinya lagi Kurang baik gitu Tapi Itu tadi harus tetap berkarya Kalau lo Pemain drum ya Main drum Karena Salah satu Mengeluarkan ekspresinya itu Mungkin Mas Len Lihat Kalau aku sekarang lagi Sering cover gitu kan Itu salah satu Ekspresi aja gitu Karena gak ada kegiatan Gak ada apa gitu Ekspresiin aja dari situ Dan alhamdulillah Ada 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 Ininya kok responnya bagus gitu Jadi Apapun yang lo lakuin Sekecil apapun Lakuin terus Lakuin terus Walaupun di awalnya Mungkin akan berat Biasa aja Lakuin terus Konsisten Dalam melakukan sesuatu Ya Ini cobaannya gitu Kalau lo udah bisa Ngelewatin ini Nanti lo pasti dapet ilmu baru Yang jauh lebih Mantep Tapi Tadi lo bilang Di kondisi yang sulit Seperti sekarang ini Lo pernah ngerasain gak sih Meskipun ini Kita menjalannya sulit Cuma ada satu momen Lo enjoy dengan prosesnya gak Atau sampai sekarang pun Ngerasain itu Enjoy dengan kondisi ini Iya Nah aku tuh cerita Sama istriku kan Iya lagi Aku bukannya Seneng di atas Kondisi sekarang ya Iya Tapi satu sisi Aku jadi bisa nikmati Nama keluarga Itu sebuah ini lagi gitu Lebih Ada waktu Gimana pas waktu normal Itu jarang deh Jarang Makanya aku kayak Aduh bersyukur juga ya Tapi satu sisi Gak ada pemasukan ya Iya Itu gitu Ya gimana ya Syukurin aja Apapun itu Everything happen For a reason Itu aja Karena harta yang paling berharga Adalah keluarga Keluarga Baik keluarga Jemara Emang lo nonton Nonton lah Gila Oke Bunti Terima kasih banyak Untuk waktunya Menyempatkan diri Di Flutter Talk Di Flutter Talk Edition kali ini Harapan gue Buat lu semua Buat proyek-proyek yang Lu jalanin Baik itu Sunrise Ataupun Summerland Semoga ada jalan Cerah ke depannya Dan dilancarkan semuanya Amin Dan Tetep Kritis Untuk tetep Apa ya Berkarya terus Non-stop Kalau bisa ya Sampai saatnya Lu gak bisa Berkarya lagi Iya Betul Sampai titik poin terakhirlah Pokoknya Doa kita yang terbaik Buat kalian semua gitu Terima kasih banyak Bunti Dan buat pemirsa Sampai jumpa Di Flutter Talk Edisi berikutnya Bye Sampai jumpa